Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Joy Pramana di video saya kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara mengganti mesin pada jam dinding ya kawan ini ada jam dinding kuno ya kawan atau sudah lama ya bermerek steluk ya 30 day ya 30 hari ya kawan Oke kawan untuk yang pertama ya di sini jam dinding sudah saya bongkar sudah saya bersihkan ya untuk pingganya ini sangat tipis ya kawan Oke ini akan saya tunjukkan ya untuk mesin jam dinding jam dinding yang bermerek steluk jam dinding kuno ya kawan ini terbuat dari kuningan ya untuk mesinnya ini tidak menggunakan baterai ya kawan tetapi menggunakan plat baja ya ini menggunakan plat kita baca tidak menggunakan baterai sama sekali ya tetapi ini sudah rusak ya kawan dan tidak kita gunakan lagi ya Oke kawan untuk bentuk jamnya seperti ini ya ini tergolong jam mahal ya ini juga ada loncengnya dia akan berbunyi setiap jam ya kawan Oke kawan untuk jam dinding ini akan saya ganti menggunakan mesin jam dinding biasa ya atau model baru ya yang menggunakan baterai ya kawan karena yang lama sudah rusak ya Oke untuk cara pemasangan mesin pada jam dinding ini ya untuk yang pertama ini ini akan saya tunjukkan ini adalah mesin jam dinding yang kualitasnya bagus ya ini ada saklarnya ada tombol start sama stop ya menggunakan sebul besar yang hemat baterai ya kawan untuk bingkainya ini tipis ya terbuat dari plat besi ya dan ini tidak bisa langsung kita pasang ya nanti kalau kita pasang ini akan berkoseran dengan kaca ya Oke seperti ini Oke kawan untuk mengatasi permasalahan seperti ini ya Oke untuk jarum merah ini ya dia akan berkoseran dengan kaca ini ya jika tidak kita ganjal menggunakan kardus ya gunanya kardus adalah supaya jarum tidak berkoseran adalah supaya jarum tidak berkoseran dengan kaca Oke kawan untuk cara mengakalnya seperti ini ya setelah kardus kita pasang ya ini bisa kalian perhatikan Oke setelah seperti ini ya ini ada jaraknya ini sudah tidak aman tidak akan berkoseran dengan kaca jam dinding ya oke setelah seperti ini ya otomatis untuk murnya ini tidak bisa kita pasang ya kawan karena teratnya sudah masuk ya dan terat ini sudah masuk untuk murnya tidak bisa kita pasang ya lalu disini kita akan menggunakan lem ya lem bakar atau lem tembak seperti ini ya saya menggunakan lem tembak oke kawan akan kita tunggu beberapa menit ya untuk menunggu panas ya oke kawan setelah beberapa menit ya lem tembak sudah panas langsung saja akan saya lumurkan pada mesin jam dinding ya oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke kawan setelah yang belakang sudah kita berikan lem ya Jangan lupa untuk yang depan kita lumuri lem juga ya Gunanya agar mesin jam dinding menempel pada bingkai jam dinding ya kawan Oke seperti ini Jangan terlalu banyak ya kawan Sejukupnya saja Oke setelah itu kita tempel seperti ini Diamkan beberapa detik ya Oke ini sudah menempel Ini sudah aman Sudah kuat ya kawan Tidak akan terlepas dari bingkai ya Jadi untuk kalian ya yang punya jam dinding Mesinnya tidak cocok atau terlalu panjang untuk ukuran jarum ya Bisa karyan akal seperti ini ya Cukup mudah sekali dengan menggunakan kardus ya Oke kawan dan langsung saja kita lanjut untuk pemasangan jarum ya Untuk pemasangan jarum yang pertama adalah jarum pendek ya Kita posisikan pada nomor 12 ya kawan Pada jam 12 seperti ini ya Gunanya nanti agar persisi ya Ketika sudah tepat pada jamnya ya Yang kedua adalah jarum yang panjang ya Sama untuk jaranya Kita posisikan pada nomor 12 ya Oke dan yang terakhir ya adalah jarum yang ketiga ya Jarum yang berwarna merah Usahakan untuk pemasangan pelan-pelan ya kawan Agar tidak merusak jarum ya Karena bahannya sangat rimpi sekali ya Mudah sekali untuk patah ya kawan Oke kawan setelah jarum semuanya sudah terpasang ya Pastikan tidak ada goseran ya Akan saya hidupkan untuk tombol start Dan sekarang jam dinding sudah hidup ya Langsung saja kita cocokkan ya kawan Oke seperti ini Oke kawan sudah pas ya untuk jarumnya Ini sudah aman Tidak ada goseran sama sekali ya Oke setelah itu langsung saja Akan kita pasang pada tempat pingkai ini ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke kawan untuk pemasangan mesin jam dinding sudah selesai ya Ini bisa kalian perhatikan jam dinding sudah hidup secara normal ya kawan Dia sudah berdetak sekarang pukul 12 ya Jadi untuk kalian yang punya jam dinding rusak di rumah ya Ini jam dinding kuno ya ini tidak bisa diperbaiki ya Permasalahan pada mesin jam dinding kuno ini ya Giginya sudah saya cek satu persatu ini sudah berkarat Dan ada yang rompang ya kawan Dia bisa hidup tetapi tidak bisa normal ya Hidup lalu mati lagi ya Langsung saja kalian ganti mesin dengan mesin baru ya Oke kawan sekian video dari saya Jika konten ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton